Pak, selamat siang. Sebelumnya saya ikut berbuka cita juga atas musibah yang menimpa keluarga Bapak dan para warga sekitar atas kebakeran tadi malam. Pak, mungkin bisa izin tanya, Bapak ini dari tinggalnya di RT Berapa, kawasan Rawa Badak Selatan gitu ya, Pak. Berarti kampung Tanah Merah Bawah masuknya, Pak? Tanah Merah Bawah. RT Berapa, Pak? RT 3. RT 3, RW? RW 9. Nah, Pak, mungkin bisa diceritakan kronologi awal mulanya Bapak tahu ada kejadian kebakanan semalam seperti apa sih, Pak? Jadi, awal mulanya itu hujan, hujan, terus kecil, besar sekali, luar, itu mungkin kena apa, apatian listrik atau apa kan. Nah, ternyata yang kenanya dia di induksi Pertamina. Oke. Itu posisinya Tengki dengan rumah Bapak berdekatan, Pak? Agak jauh, tapi menantu saya ada di situ. Oke, menantu Bapak ini rumahnya di dekat? Sampingnya. Samping, oh, yang perbatasan dikit doang ya? Iya. Oke, itu menantu Bapak? Iya, menantu saya. Oke. Yang tadi anak kecil itu di situ saya. Oke. Berarti menantu Bapak paling dekat posisinya tuh? Tengki itu. Nah, setelah Bapak mengetahui bahwa ada bunyi keras, begitu ada bau juga ya, Pak? Belum, belum bau. Oh, belum bau? Waktu bunyi keras belum. Masih hujan. Nah, saat itu apa yang Bapak pikirkan tuh? Pertama, waktu kena bunyi besar itu, sedar besar itu bunyi, masih hujan. Nah, setelah redak, setelah redak, dengar-dengar Tengki kebakaran Pertamina. Iya. Nah, kita belum panik, masih bertahan di rumah. Nah, setelah bau asap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.